Keberhasilan PCNU Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menuntaskan 1026 sertifikat tanah wakaf di semua wilayah bumi Belambangang membuat PCNU Kabupaten lain tertarik belajar program yang diterapkan PCNU Banyuwangi tersebut. Kamis siang PCNU Kabupaten Situ Bondo melakukan study tour ke PCNU Banyuwangi mengenai sertifikat tanah wakaf. Bertempat di Allah PCNU Banyuwangi, Jawa Timur, para pengurus PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Situ Bondo terlihat gayeng melakukan diskusi tentang tips Banyuwangi bisa menuntaskan ribuan sertifikat tanah wakaf. Tak hanya pengurus PCNU yang hadir menyambut PCNU Kabupaten Situ Bondo tersebut, namun puluhan satgas tanah wakaf yang dibentuk PCNU juga turut hadir guna menceritakan keluh kesah di lapangan saat melaksanakan tugasnya. Sementara keseriusan ingin belajar permasalahan soal tanah wakaf terpancar dari sejumlah pengurus PCNU Kabupaten Situ Bondo. Secara detail, rombongan PCNU Situ Bondo tersebut menanyakan satu persatu proses pembuatan sertifikat. Usai koordinasi, Sekretaris PCNU Kabupaten Situ Bondo mengatakan kedatangannya ke PCNU Banyuwangi guna mendalami cara yang dilakukan Banyuwangi hingga mampu menuntaskan seribu lebih sertifikat wakaf hanya dalam waktu 4 bulan. PCNU Banyuwangi sangat luar biasa dalam tempoh 4 bulan sudah bisa menyelesaikan sertifikat wakaf sebanyak 1.926 sesuai angka tahun kelahiran aduk turku lama. Insya Allah Situ Bondo setelah diskusi dengan PCNU Banyuwangi, Insya Allah akan menindaklanjuti baik dari aspek strategi, cara teknis. Insya Allah dalam waktu relatif dekat akan kita tindaklanjuti. Targetnya selama ini yang kita dapatkan informasinya dari Kepala BPN seribu. Sesuai dengan letak, lebih besar wakaf lagi kami kira-kira. Sementara itu Gus Kosim mengatakan bahwa keberhasilan Banyuwangi menuntaskan 1026 sertifikat tersebut karena kekompakan semua pihak. Mulai dari PCNU, BPN, Kemenak serta dukungan pemerintah daerah melalui KADES dan Lurah Sebanyuwangi. Selain itu ujung tombak dari keberhasilan sertifikat tanah wakaf tersebut yakni para satgas yang kerja secara totalitas. PIN BPN, Kemenak serta dukungan pemerintah daerah melalui KADES dan Lurah Sebanyuwangi, PIN BPN, Kemenak serta dukungan pemerintah daerah melalui KADES dan Lurah Sebanyuwangi. Dengan tujuan bahwa bagaimana cara melakukan aset-aset yang bersifat sertifikat wakaf. salah satu tujuan ke sini adalah yang sudah berhasil dalam proses percepatan sertifikat maka pecanistubuh ini mencoba untuk disampaikan bahwa orang-orang yang punya tiga testubuh mungkin itu, inti dari bahan-bahan oke